Intro Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman sekalian Ini sudah jam 4 lewat 4 menit Jadi saya kira kita langsung saja Untuk memulai Kajian kita pada sore hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr Wb Selamat sore Salam sejahtera untuk kita semua Teman-teman sekalian Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihinastainu ala umuri dunia wa din Assalatu wassalamu ala asyrafil ambiya Wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Puji syukur kehadirat Allah SWT Karena pada dengan perkenanannya Kita bisa hadir pada sore hari ini Dan bisa berdialog Hadiri dialog kita pada Enlightenment Ramadan Yang diselenggarakan oleh North College Media Society Melalui akun Instagram Ecak North Society Teman-teman sekalian Ini adalah tahun ketiga Kita mengadakan Instagram live Dalam rangka memberikan pencerahan Kepada Pada semua kita tentu saja Bagi kami, bagi saya pribadi Bagi pebicara dan tentu saja Semua pengikut kita Followers kita dan semua pemirsa yang ada di Instagram Ini adalah semacam Apa ya Kita bilang semacam Sambil ngabuburit Menghabiskan waktu puasa Pemenunggu waktu berbuka Kita menyajikan semacam perbincangan Yang positif Tentang segala hal tentang puasa Nah ini adalah tahun ketiga Dan senang sekali bisa kembali lagi pada tahun ini Sebelumnya saya ucapkan selamat berpuasa Bagi teman-teman semuanya Umat muslim Bagi yang hari ini berpuasa Dan baru akan berpuasa pada esok hari Ini adalah momentum terbaik buat kita Untuk memperbaiki diri tentu saja Mendekatkan diri kepada Allah SWT Nah Sepanjang bulan Ramadan Sekitar 29-30 tema Setelah kita Setelah kita tetapkan Kita rencanakan Dan kita akan Apa namanya Kita akan Setiap hari akan mengudara Setiap jam 4 Jadi teman-teman sekalian Yang sudah bergabung pada suari hari ini Nanti disampaikan ke kerabatnya Ke teman-teman yang lain Bahwa setiap jam 4 Sore Sampai jam 5 sore Kita akan Kita akan Apa namanya Kita akan Berdialog Di apa namanya Instagram live Di akun ini Dan tema pertama kita pada sore ini Adalah soal Kuasa itu menyehatkan Ini adalah Apa namanya Tema yang sangat sentral Di dalam Di dalam kita Berpraktik berpuasa Karena Tentu saja di dalam Apa namanya Di dalam penjelasan medis Di dalam penjelasan Para salib misalnya Tema ini selalu muncul Bagaimana puasa itu Sebetulnya Menjadi medium kita Untuk treatment kesehatan Dokter mengatakan itu Para pencari kebijaksanaan Untuk bicara Sekitar mungkin 30 menit 20 sampai 30 menit Setelah itu kita akan Mengundang teman-teman Untuk mengirim pertanyaan Di dalam Kolom komentar Nanti kita akan Bajakan Komentarnya Atau pertanyaan Kepada panavis Silahkan Panavis Waktunya saya persilahkan Ya baik Mas Razi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala al-hadibil al-aliyyil azim Sayyidina Muhammadin Il-Hadi Ila surat Mustaqim Asyadu anna Ilaha illallahu Wahdah La syarikalah Wa asyadu anna Muhammadin Abduhu Warasuluh Teman-teman Yang saya cintai Gimanapun berada Hari ini Kita memulai Sesi Enlightenment Di Nurkhalis Majid Society Dan Kita mengambil tema Seperti yang tadi Hos sampaikan Mas Razi Puasa itu Menyehatkan Ini memang Menarik Walaupun Mungkin Kita sudah Mulai sering mendengar Kata-kata Bahwa Puasa itu Menyehatkan Memang ada Satu hadis Walaupun Ada sebagian Ulama Menyebut Hadis ini Da'if Direwayatkan oleh Tabrani Yang menyebutkan Sumutasihu Berkuasalah kalian Maka kalian Akan sehat Nah ternyata Ucapan Rasulullah 14 abad lalu Silam itu Banyak ahli Yang kemudian Riset Meneliti Nah salah satunya Yang Sejak tahun lalu Sudah mulai Banyak Dibicarakan Yaitu seorang Peneliti Dari Jepang Yoshinori Ohsumi Itu melakukan Riset Tentang Apa yang disebutnya Autofagi Jadi Berdasarkan Risetnya itu Riset Tentang Lapar itu Bahwa Setiap orang Kalau Apa namanya Tidak Memakan Apapun Selama Minimal 6 jam Dan Maksimal 16 jam Maka Sel-sel Di dalam Tubuh kita Itu kan Menjadi lapar Ya lapar Karena lapar Dia akan Memangsa Sel-sel mati Yang ada Dalam tubuh kita Karena Dalam tubuh kita Itu banyak sekali Sel-sel mati Nah karena Sel yang hidup Itu lapar Maka dia akan Memakan Sel-sel mati Dan itu Menyehatkan Buat sel-sel Yang masih hidup Karena sel-sel mati Itu menjadi Vitamin Buat sel Yang masih hidup Satu sisi itu Menyehatkan Sel yang hidup Sisi lain Dia menjadi Penyampu Bahwa sel-sel mati Itu kan Kotoran Tapi jadi Bersih Kemudian Itu disebut Autopagesum Dalam Riset itu Tadi Nah jadi Orang yang Lapar Selama minimal 6 jam Tadi itu Dia Dia akan Memiliki Tubuh Fisik Yang bersih Sehingga Sehat Kesehatannya Menjadi Prima Karena Satu sisi Tadi bersih Dari kotoran-kotoran Yang 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 disebabkan Oleh Sel-sel yang mati Dan di sisi lain Sel-sel yang hidup Menjadi sangat Sehat Nah Ini yang Kemudian Dipegang Itu riset tahun 2016 Riset 2016 Artinya Sedang ada riset-riset Lain yang pernah Dilakukan Tapi riset terakhir Inilah yang menurut saya Memang cukup Compatible Cukup mendukung Dari Kata-kata Sumu Tasih Sehingga Orang-orang yang Berkuasa itu Justru Sebaliknya Daripada Perkiraan orang Yang katanya Melahirkan Sakit Dan sebagainya Justru Melambahkan Itu yang pertama Artinya Berkuasa Secara fisik Memang Secara Sain Menyehatkan Yang kedua Kuasa juga Menyehatkan Bukan hanya Dari sisi fisik Karena kalau kita Klasifikasi Secara Besarnya Saja kan Entitas Di dalam tubuh Kita itu kan Ada selain Just money Juga ada Fikiran Yaitu akal Ada hati Dan ada Hati Bisa kita sebut Jantung Jadi hati Secara fisik Itu jantung Tapi secara Secara Spiritual Yaitu menjadi Makna Apa namanya Substansi Dari Kehidupan kita Yang keempatnya Itu ada Ruh Jiwa Atau soul Dari sisi Di pikiran Puasa Puasa juga Kemudian Membawa Satu Apa Membawa Satu Konsentrasi Kepada orang Kepada Pikiran Itu Untuk Berpikir Yang Positif Nah ini Kalau saya Bicara Berpikir Positif Nanti banyak Orang Yang Secara Pengalaman Enggak Tuh Saya puasa Kok mikirnya Aneh Macem-macem Kan Kalau kita puasa Terus tidur Itu mimpinya Makan Terus ya Karena kita lapar Terus Tapi Kok penjelasan ini Puasa Membuat Pikiran Menjadi Positif Nah itulah Yang kita sebut Bahwa Yang namanya Al-Imsaku Imsak Menahan diri Yang biasa Secara syariah Kita Kita Apa Kita definisikan Dari lapar Haus Dan Berhubungan Sek Nah sebetulnya Puasa ini Imsaknya Harus dilanjutkan Bukan pada Yang sifatnya Fisik saja Tapi Masuk ke dalam Yang sifatnya Akal Atau Pikiran Jadi Biasa enggak kita Kan puasa fisik Ini berhasil Tadi Menyihatkan Nah sekarang Puasa Puasa tadi Dibawa ke pikiran Kenapa Karena justru Nanti Fisik Yang secara Apa Secara Nyatnya Dia sehat Kalau pikiran Yang enggak Sehat Fisik akan Kebawa Tidak Sehat Karena Apa Namanya Perilaku Perilaku Yang sifatnya Fisik itu Bermula Dan proposal Awalnya Itu dari Pikiran Karena kita Biasanya Memikiran sesuatu Sebelum melakukan Sesuatu Maka Di dalam Dalam Kajian-kajian Psikologi Itu kan Tuhan Memberikan Dua Kesempatan Kepada Setiap Orang Dalam Dalam Melakukan Apapun Pertama Kesempatan Dalam Pikiran Itu yang Tradisi Proposal Itu yang Kemudian itu Menjadi Tradisi Pikiran Yang kita Dalam Proposal Kedua Kejadian Itu sendiri Yang kita Pikirkan Itu Jadi bagaimana Kenyataannya Nah Jadi puasa Kalau itu Pikiran Juga Menjadi Bagian Dari Imsak Yang dimaksud Dalam Puasa Ini Maka Hidup Kita Menjadi Tambah Sehat Karena Pikiran Kita Kepada Yang Positif Positif Terutama Soal Soal Misalnya Husnuzon Dan Husnuzon Itu Menjadi Sesuatu Yang Sangat Betul Menyehatkan Karena Apa Karena Kita Tidak Terbebani Akhir Dari Husnuzon Itu Adalah Ikhlas Jadi Kadang Kadang Kita Kan Apa Namanya Melihat Wajah Misalnya Mas Lozi Melihat Wajah Kok Ketemu Saya Dia Cemberut Biasanya Dia Senyum Pikiran Kita Kemana Mana Padahal Pas Tanya Mas Lozi Oh Emang Ketemu Saya Terus Saya Tidak Melihat Kita Biasanya Mengembangkan Melakukan Upaya Rasionalisasi Pengembangan Dari Pikiran Kita Yang Bukan Urusan Kita Kita Pikirkan Dan Sebagainya Makanya Yang Salah Satu Hikmah Di Buku Al-Hikm Ibn At-Ila Sekandari Itu Harus Membebaskan Diri Kita Dari Urusan Urusan Yang Bukan Urusan Kita Nah Pikiran Itu Dengan Puasa Itu Jangan Mengambil Alih Jangan Memikirkan Bahkan Menginginkan Sesuatu Yang Bukan Urusan Kita Dan Kita Tidak Punya Kekuasaan Terhadap Itu Misalnya Banyak Orang Kita Omongin Karena Orang Itu Tidak Sesuai Dengan Yang Kita Harapan Nah Itu Sebenarnya Tidak Boleh Emang Dia Tuhan Nah Puasa Itu Harus Sampai Kesitu Bahwa Kita Mendiktir Diri Sendiri Untuk Tidak Ikut Campur Yang Bukan Urusan Kita Ya Bagus Kalau Orang Itu Baik Kita Nasihati Mungkin Kita Doakan Tapi Kalau Kemudian Itu Orang Harusnya Kan Gini Harusnya Kan Gitu Apalagi Kita Bicara Soal Pemimpin Kita Mbak Presiden Ini Gimana Harusnya Kan Begini Kok Harusnya Begini Begitu Gimana Itu Walaupun Hal-hal Asat Harus Kita Sampaikan Tetapi Biasanya Kita Bawa Itu Yang Disebut Baper Yang Disebut Baka Hati Segala Macam Jadi Yang Kedua Ini Puasa Pikiran Puasa Pikiran Itu Yang Kemudian Memperkuat Kesehatan Fisik Karena Dengan Pikiran Yang Benar Dengan Pikiran Yang Bersih Nanti Fisik Akan Terbawa Menjadi Sangat Sehat Dan Kuat Nah Yang Yang Ketiga Itu Dari Aspek Hati Bahwa Puasa Juga Menyehatkan Hati Nah Kalau Kita Bicara Fisik Soal Hati Ini Jantung Tapi Sebetulnya Bisa Masukkan Dalam Sifatnya Spiritual Apa Bedanya Ini Soal Pikiran Dan Soal Hati Hati Itu Soal Perasaan Hati Itu Soal Sir Pada Akhirnya Soal Sir Ada Rahasia Yang Disitu Bisa Dia Tangkap Gitu Nah Maka Perasaan Yang Paling Tinggi Adalah Perasaan Akan Kehadiran Tuhan Di Dalam Kehidupannya Maka Puasa Itu Karena Dia Bersifat Sangat Rahasia Artinya Rahasia Itu Kalau Candor Kan Sering Menjelaskan Orang Puasa Itu Betul-betul Menguji Integritas Dan Kejujuran Kita Yang Sering Candor Jelaskan Bisa Saja Saya Sekarang Bersa Saya Usap Kering Padahal Saya Habis Masuk Kamar Madi Habis Air Mineral Dua Gelas Terus Saya Basuh Supaya Tidak Tauan Dan Puasa Seperti Orang Puasa Jadi Betul-betul Puasa Itu Hubungannya Saya Dengan Allah Orang Lain Bisa Kita Bohomi Karena Itu Keluar Kemudian Hadis Nabi Hadis Kudsi Hadis Dari Allah Yang Dicap Oleh Nabi As Muli Kata Allah Ini Hadis Kudsi Itu Allah Artinya As Sommuli Wa Anna Ajizibihi Nah Ini Sommu Itu Untukku Karena Hanya Allah Yang Tahu Dan Yang Bersangkutan Bahkan Banyak Kisah-kisah Lain Itu Dalam Hadis Yang Ada Orang Yang Tidak Bisa Menahan Hala Nafsunya Lalu Dia Membatalkan Hubungan Melalui Hubungan Dengan Istrinya Keluar Seperti Hanya Orang Yang Berkuasa Banyak Kisah-kisah Dalam Hadis-hadis Yang Klasik Jadi Udah Tiga Kita Jadi Puasa Karena Menuntut Karena Disitu Menuntut Kejujuran Menuntut Integritas Kita Terhadap Diri Kita Dan Yang Kita Saksikan Adalah Allah Maka Dia Orang Yang Hidupnya Integritas Sinkron Itu Sangat Menyehatkan Sinkron Itu Artinya Pikirannya A Ucapannya A Perasaannya A Perbuatannya A Nah Kata Sebagian Mursi Sebagian Musad Mursi Awal Dari Penderitaan Setiap Orang Itu Karena Hidupnya Tidak Sinkron Tidak Punya Integritas Dia Dia Mulutnya Bicara Soal Kebaikan Kebaikan Tapi Hatinya Dia Hasad Pikirannya Dia Buruk Dan Perbuatannya Juga Dia Menyimpang Dari Nilai-nilai Padahal Dia Ngomong Itu Yang Disimu Menyek Al-Quran Kenapa Kalian Menyuruh Orang Berbuat Baik Padahal Kalian Sendiri Tidak Melakukannya Dan Sebagainya Nah Jadi Puasa Yang Sampai Walaupun Tadi Fisik Jelas Risetnya Lalu Pikiran Bahwa Pikiran Kalau Betul-betul Ikut Berpuasa Memperkuat Kesehatan Fisik Dan Sekarang Hati Kalau Hati Juga Ikut Berpuasa Itu Kesehatannya Masuk Kedalam Substansi Kehidupan Setiap Orang Karena Hati Tentu Saja Hati Kalau Menurut Hadis Imam At-Tirmizi Itu Memiliki Tiga Empat Station Hati Terluar Namanya Dada The Breast Hati Lapisan Lebih Dalam Namanya Kolbun Itu Yang disebut The Heart Hati Lebih Dalam Lagi Fuad Itu Inner Heart Dan Hati Terdalam Itu Inner Most Heart Dan Melalui Puasa Ini Kita Bisa Membersihkan Lapisan Lapisan Luar Dari The Breast Kalau Voar Sampai Ke Loop Karena Kalau Udah Loop Itu Udah Cahaya Keunikan Cahaya Penyatuan Antara Kita Dengan Yang Maha Puasa Artinya Bahwa Apa Yang Kita Pikirkan Kita Perbuat Itu Sudah Sesuai Dengan Nilai Ketuhanan Bukan Nilai Kemanusiaan Yang Biasanya Terpengaruh Oleh Situasi Situasi Dimana Dia Tinggal Puasa Itu Juga Sama Mengikis Lapisan Lapisan Karena Kalau Kita Bicara Dada Misalnya Disitulah Soal Dengki Iri Hati Segala Macam Itu Bukan Di Hati Tapi Di Dada Kalau Kita Banyak Zikir Merenungi Puasa Kemudian Menambah Menambah Intensitas Ingat Kita Kepada Allah Maka Dia Masuk Kedalam Hati Lalu Lakukan Lagi Masuk Lagi Kedalam Fuad Dan Terakhir Biasanya Para Sufi Mengatakan Lub Itu Akan Diperoleh Akan Memancar Cahayanya Pada Saat Sepuluh Hari Puasa Terakhir Karena Di Sepuluh Hari Puasa Terakhir Itu Betul-betul Bersifat Puasa Ruhiyah Atau Ruhaniah Kalau Puasa Sepuluh Hari Pertama Itu Yang Disebut Apa Apa Namanya Syariah Lalu Puasa Sepuluh Hari Kedua Itu disebut Ma'rifat Puasa Sepuluh Hari Terakhir Itu disebut Hakikat Nah Simbolnya Menarik Kalau Kita Belum Sampai Ruh Nih Baru Empat Tadi Mas Ruzi Fisik Pikiran Dan Hati Simbolnya Itu Kalau Saya Senang Menggunakan Simbol Nabi Musa Sepuluh Hari Pertama Itu Simbolnya Nabi Musa Bertempur Dengan Fir Awan Fir Awan Itu Nafas Jiwa Nafas Ego Diri Self Yang Cenderung Mengajak Kepada Keburukan Jadi Puasa Hari Pertama Sebetulnya Kita Sedang Menundukan Menaklukkan Mengendalakan Hawan Nafsu Kita Melalui Simbol Pertempuran Fir'aun Nabi Nabi Musa Nabi Musa Dengan Fir'aun Nah Di Sepuluh Hari Kedua Itu Simbolnya Nabi Musa Bertemu Dengan Nabi Khidir Bukan Bertempur Bertemu Nabi Musa Sebagai Personifikasi Syariah Nabi Khidir Personifikasi Dari Ma'rifat Dasarnya Syariah Fisik Ma'rifat Hati Makanya Nabi Musa Banyak Tidak Mengerti Apa Yang Dilakukan Dari Nabi Khidir Karena Pada Tengket Makom Nabi Khidir Mewakili Ma'rifat Nah Di Sepuluh Hari Terakhir Nasibatnya Ruhiyah Yang Nanti Saya Jelaskan Dengan Kesehatan Ruhani Ini Yang Terakhir Adalah Simbolnya Nabi Musa Berjumpa Dengan Allah Tidak Ada Ada lagi Ayat yang Terkenal Itu Artinya Nabi Musa Dijumpa Dengan Allah Nah Disitulah Hakikat Nah Maka Di Terakhir Ini Puasa Itu Menyehatkan Kita Bicara Hakikat Kita Bicara Ruh Ruh Itu Kan Kita Kenal Tidak Diciptakan Tapi Ditiupkan Ruh Akan Ada Dalam Tubuh Kita Kalau Fisik Kita Memenuhi Sarat Sarat Untuk Ditinggalkan Atau Untuk Dihuni Oleh Ruh Tapi Kalau Sarat Sarat Itu Misalnya Sudah Rusak Tubuh Kita Ruh Akan Kembali Kepada Yang Menyukkannya Kembali Kepada Pemilik Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Nah Maka Dari Sisi Kesehatan Terakhir Ini Puasa Justru Ujung Akhir Dari Puasa Itu Adalah Menyahatkan Ruh Kita Jadi Menjadi Betul-betul Menjadi Satu Ruh Itu Karena Dia Sumber Dari Kehidupan Dengan Puasa Ini Betul-betul Memberikan Satu Eksistensi Yang Sangat Kuat Dan Bisa Kita Jelaskan Begini Allah Memberikan Berbagai Macam Fasilitas Untuk Menyahatkan Ruh Kita Pada Saat Bulan Puasa Ada Banyak Hadis Mengatakan Orang Yang Tidur Berpahala Berpuasa Akhirnya Dia Tidur Terus Karena Berpahala Tapi Yang Menarik Fasilitas Yang Allah Berikan Misalnya Ada Tarawe Di Bulan Lain Dan Bulan Tambahan Tidak Ada Tarawe Tapi Puasa Kita Diberikan Fasilitas Tarawe Nah Itu Ada Sebagian Orang Yang Belum Nyampe Kan Jadi Beban Harus Tarawe Tapi Ada Orang Yang Sudah Nyampe Dia Bahagia Datangnya Fasilitas Tarawe Saya Pernah Cerita Gini Ada Seseorang Yang Setiap Puasa Dia Niatkan Untuk Tidak Pernah Sehari Pun Meninggalkan Tarawe Walaupun Dia habis Jalan Pulang Malam Pukul 12 Tarwe Sendiri Di rumah Kalau Sempat Jadi Masjid Itu Pada Waktunya Kalau Enggak Di rumah Nah Sebulan Penuh Puasa Tarawe Dia Enggak Pana Bolong Tahu Apa Yang Terjadi Pada Saat Malam Takbiran Dia Menangis Karena Kangen Tarawe Itu Dia Belong Aku Udah Gak Bisa Tarawe Lagi Nah Mahkum Itu Karena Ada Habituation Terhadap Kebaikan Itu Maka Kita Sedih Ditinggal Ramadhan Ramadhan Tapi Banyak Orang Verbalisme Ngomong Sedih Kalau Ada Orang Ngomong Sedih Ditinggal Ramadhan Apa Yang Anda Sedihkan Sebagian Orang Bahagia Ditinggal Ramadhan Karena Bisa Ngopi Lagi Pagi Hari Bisa Menikmati Nasi Goreng Nasi Uduk Di Pagi Hari Sarapan Puasa Kan Tidak Bisa Jadi Itu Saya Hati Hati Sekali Kalau Saya Senang Ramadhan Datang Saya Sedih Ramadhan Ditinggal Ramadhan Saya Lihat Apa Dulu Nah Tadi Contoh Orang Yang Meniapkan Dan Dia Berhasil Sudah Berapa Tahun Terakhir Ini Orang Lebih Dari Lima Tahun Dan Saya Saksikan Sendiri Dia Berhasil Tarawih Dia Tidak Pernah Bolong Dan Dia Merasakan Kesedihan Ketika Ramadhan Itu Pergi Dan Dia Merasa Kebahagiaan Ketika Ramadhan Datang Karena Dia Bisa Menikmati Tarawih Belum Lagi Misalnya Jikir Pada Ramadhan Lalu Ada Tadarus Quran Tadarus Quran Itu Tidak Usah Memaksakan Diri Kita Sehingga Tujuannya Untuk Sehat Jiwa Tapi Malah Sake Jiwa Misalnya Satu Hari Satu Juz Kalau Memang Dia Enggak Ngapa Ngapain Enggak Kerja Enggak Apa Mungkin Bisa Tapi Kalau Dia Harus Ngajar Harus Bekerja Mencari Napta Untuk Keluarganya Malamnya Udah Zikir Terus Dia Harus Baca Quran Itu Mungkin Ada Memaksakan Maka Ada Yang Lebih Baik Apa Mungkin Kita Niatkan Sehari Misalnya Sepuluh Ayat Tapi Dengan Pemahaman Yang Mendalam Pak Kurus Kan Pernah Bilang Lebih Baik Baca Satu Dua Ayat Tapi Pahami Secara Mendalam Daripada Membaca Misalnya Satu Jus Karena Untuk Ngejar Tiga Puluh Jus Nah Itu Itu Juga Kita Bicara Substansi Walaupun Bagus Tuga Saya Paham Sambil Satu Jus Oh Itu Bagus Tapi Kan Sebagian Besar Orang Ngejar Target Nah Puasa Itu Harusnya Bisa Mengajak Kita Melihat Substansi Karena Substansi Itu Memang Intensitas Yang Jikir Terus Menerus Akan Membuat Kepada Substansi Yang Terkanun Dalam Jikir Itu Juga Pada Saat Membaca Al-Quran Tapi Substansi Itu Bisa Diperoleh Juga Tentu Memahaminya Langsung Ketika Kita Melakukan Sifat Fisik Atau Formal Itu Juga Fasilitas Membaca Al-Quran Sekaligus Memahami Dan Mendalaminya Lalu Etika Di Masjid Itu Juga Sampai Terutama Sepuluh Hari Terakhir Nah Maka Lambang Atau Simbol Lelatul Qadar Itu Ada Di Sepuluh Hari Terakhir Para Sufi Biasanya Di Tanggal 27 Ramadan Lelatul Qadar Itu Lelatul Qadar Itu Bersifat Sangat Spiritual Karena Dia Spiritual Memang Penjelasan Kita Selama Ini Hanya Mendekati Kepada Kebenaran Lelatul Qadar Ulama-ulama Lain Yang Tidak Terlalu Yang Pendapatnya Kurang Diterima Berpendapat Bisa Jadi Lebih Beda Lagi Misalnya Lelatul Qadar Itu Betul Saat Al-Quran Diturunkan Dan Al-Quran Diturunkan Sekaligus Pada Malam 17 Ramadhan Itu Ke hati Nabi Ke dalam Hati Nabi Tidak Dicicil Dicicil Itu Ketika Nabi Hidup Dalam Masyarakat Tapi Substantif Substansinya Al-Quran Itu Diturunkan Oleh Allah Kepada Hatinya Nabi Sekaligus Sehingga Nabi Keluar Dari Gua Iroh Itu Dia Menjadi Sarjana Penuh Yang Sudah Dipenuhi Oleh Nilai Al-Quran Nah Lalu Perperistiwa Setiap Itu Turun Oleh Nabi Kepada Masyarakat Nah Teman-teman Yang saya Cintai Kembali Kesehatan Jadi Fasilitas Makanan Ruhani Pada Saat Ramadan Itu Begitu Banyak Tetapi Tadi Kita Sudah Mulai Melihat Memandang Substansi Dari Fasilitas Fasilitas Yang Allah Berikan Karena Sebagian Besar Orang Islam Lebih Mementingkan Formalitas Dan Kuantitas Kuantitasnya Walaupun Pada tahap-tahap tertentu Kuantitas Nanti akan menuju Kepada kualitas Tetapi Pada tingkat Kedewasaan Kualitas itu Harus kita Utamakan Utamakan Karena apa? Karena Karena Dia buah Dari apa yang kita Lakukan Termasuk kuasa Kalau Allah Biaran Terakhir Itu kan Lengkap Dari mulai Fisik Pikiran Hati Dan Ruh Orang yang Bertakwa Itu Lengkap Karena itu Orang yang Bertakwa Itu kan Saya sering Jelaskan Kata Takwa Itu kan Dari kata Wako Yakiwi Koyatan Artinya Menjaga Diri Kan Di doa Kita Sering Wakina Azab Bandar Apa Namanya Lindungi Jagalah Kami Dari Siksa Apin Raka Jadi Takwa Itu artinya Bisa Menjaga Diri Nah Menjaga Diri Itu Apa? Agar Sehat Sehat fisik Sehat pikiran Sehat hati Dan Sehat Ruh Maka Orang-orang Yang Mutakin Yang Abdullah Yusuf Ali Menjabatnya Man Of God Itu Sebetulnya Empat Hal Tadi Terjaga Tidak 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 Kemudian Sifatnya Hanya Spiritual Yang Sifatnya Individual Dia Misalnya Sering Terlihat Salatnya Rajin Pakai Peci Pakai Sorban Itu Juga Oke Tapi Yang Lebih Penting Dari Takwa Itu Adalah Kalau Dia Mau Ngomong Dia Berpikir Apakah Omongannya Ini Akan Melahirkan Efek Buruk Enggak Buat Dirinya Buat Masyarakat Dan Buat Hubungannya Kepada Tuhan Kalau Dilihat Dirasakan Ada Efek Buruk Dia Tidak Jadi Ngomong Itu Esensi Orang Yang Bertakwa Jadi Dia Takut Ada Akibat Buruk Dari Yang Dia Lakukan Untuk Dirinya Untuk Masyarakatnya Dan Untuk Hubungannya Kepada Allah Karena Tingkat Takut Terakhir Yang Tertinggi Itu Adalah Keinginan Meraih Cinta Allah Dan Takut Akan Kehilangan Cinta Allah Maka Puasa Itu Kata Allah La'alakum Takut Yang Sifatnya Harapan Mudah-mudahan Dengan Puasa Ini Kalian Kata Allah Mencapai Dariat Pertakwa Kalau Mudah-mudahan Itu Tergantung Syarat Yang Kita Lakukan Banyak Orang Melakukan Kata Nabi Orang Banyak Berpuasa Karena Imsak Ada Imsak Sariah Juga Tidak Imsak Matanya Tutup Mana-mana Pikir Mana-mana Omongannya Kemana-mana Itu Berarti Tidak Imsak Tapi Yang Disebut Puasa Imsak Secara Spiritual Itu Tadi Menyakut Fisik Dia Berpuasa Pikiran Berpuasa Hatinya Berpuasa Dan Ruhnya Dia Berpuasa Dari Tidak Mengingat Selain Allah Ruhnya Dia Menggunakan Semua Fasilitas Fasilitas Yang Dari Allah Di Bukan Ramadhan Itu Dalam Rangka Meraih Tadi Kualitas Ketakuan Kepala Yang Tingkat Terakhirnya Meraih Cinta Allah Subhanahu Wata'ala Saya kira Itu Mas Sosius Baik Pak Antar Iya Oke Terima kasih Pak Hafiz Ini Sebetulnya Penjelasan Yang Sangat Sangat Gamblang Soal Mengapa Puasa Itu Menyehatkan Dan Mengapa Dia Penting Bagi Kesehatan Mental Dan Spiritual Tidak Tadi Disebutkan Bahwa Ada Beberapa Ada Empat Hal Yang Membuat Mengapa Puasa Itu Menyehatkan Yang pertama Tadi Panafis Sebut Puasa Jasmani Kemudian Itu Secara Fisik Kita Menjaga Diri Kita Dari Godaannya Dari Lapang Dan Haus Kemudian Puasa Pikiran Dimana Kita Tidak Bisa Tidak Repot Berpikir Positif Dan Tidak Mudah Mengurusi Urusan Orang Lain Katakan Begitu Itu Puasa Pikirannya Lalu Kemudian Kepada Puasa Puasa Hati Puasa Spiritual Lalu Yang terakhir Puasa Tingkat Yang terakhir Puasa Ruhania Inilah Yang Sebetulnya Dalam Tahap Kita Yang Berada Di Saat Ini Yang Sudah 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 Mulai Belajar Agama Dan Dengan Baik Itu Artinya Memang Tahapannya Diharapkan Bisa Lebih Jauh Daripada Sekedar Berpuasa Menahan Diri Dari Lapar Dan Haus Karena Karena Yang Terpenting Di Dalam Beragama Di Dalam Berpuasa Ini Bagaimana Sebetulnya Tadi Sampaikan Panafis Itu Kita Mengejar Substansi Jadi Bukan Sekedar Formalisme Saja Yang Hal-hal Yang Sifatnya Luaran Itu Ya Kita Sudah Lakukan Itu Tetapi Bagaimana Dia Meningkat Lagi Meningkat Lagi Dan Meningkat Lagi Makanya Itulah Yang Kita Harapkan Kita Lakukan Dalam 30 Hari Kedepan Teman-teman Ini Tadi Ada Pertanyaan Panafis Dari Apa Tadi Dari Zainal 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 Abid Bagaimana Membiasakan Sikap Konsisten Antara Hati Dan Sikap Tadi Kan Penjelasan Soal Puasa Pikiran Itu Itu Ada Konsistensi Dari Apa Yang Ada Di Hati Sebetulnya Itu Bagian Dari Keselarasan Antara Apa Yang Tindakan Kita Dengan Hati Kita Bagaimana Panafis Menjaga Konsistensi Itu Ya Itu Sebetulnya Kalau Kita Dalami Konsep Zikir Kepada Allah Zikir Itu Mengingat Allah Dan Itu Berfungsi Untuk Mengikis Lapisan Lapisan Yang Ada Dalam At Kita Sehingga Kita Sampai Kepada Lub Lub Jamannya Albab Di Quran Banyak Sekali Ulul Albab Itu Yang Sebut Kaum Terpelajar Itu Kaum Yang Sudah Mengaktifkan Lub Nah Ini Kalau Kita Dalami Itu Konsep Zikir Itu Kan Yang Paling Berat Itu Dari Zikir Itu Bukan Pengucapan Misalnya La Ilaha Ilallah Nah Ketika Kita Mengucapkan La Lisan Kita La Ilaha Ilallah Itu Latihannya Itu Pikiran Kita Ditarik Ke Lisan Kita Hati Kita Ditarik Jadi Bahwa Lisan Kita Menjadi Lisannya Hati Juga Lisannya Pikiran Memang Tidak Langsung Lisa Tapi Kita Bisa Beberapa Detik Saja Mensinkron Lisan Kita Yang La Ilaha Ilallah Dengan Pikiran Kita Juga La Ilaha Ilallah Dan Hati Kita La Ilaha Ilallah Beberapa Detik Saja Kita Berhasil Itu Pencerahan Luar Biasa Yang Kita Rasakan Dan Ini Saya Menjelaskan Secara Verbal Tapi Bagaimana Perasaan Yang Ditimbulkannya Tidak Bisa Dijelaskan Hanya Orang Orang Yang Mempraktekannya Dan Saya Ketika Saya Dalam Soal Zikir Ini Saya Dapatkan Justru Ini Pada Model Meditasi Agama Hindu Dan Buddha Rupanya Di Agama Agama Apa Yang Lebih tua Dari Kita Itu Mereka Punya Tradisi Menyatukan Tadi Itu Pikiran Hati Dan Lisan Kedalam Satu Gerakan Kedalam Satu Ucapan Karena Kadang-kadang Kita Kadang-kadang Lupa Pikirannya Kan Gak Hatinya Juga Tetap Dendam Tetap Kesel Sehingga Lailah Lainya Kan Perbalis Perbalis Walaupun Tentu Tetap Ada Baiknya Karena Yang Perbalis Ngomongin Yang Baikan Tapi Tadi Efek Yang Ditanya Tadi Efek Bagaimana Supaya Konsisten Belajar Latihan Dari Situ Sehingga Nanti Kalau Udah La Ilaha Ilum Nanti Kita Akan Terbawa Pada Saat Kita Melakukan Sesuatu Kita Ingan Apakah Berdasarkan Pengetahuan Yang Kita Lakukan Itu Benar Nggak Kalau Secara Pengetahuan Itu Yang Kita Lakukan Itu Salah Maka Kita Nggak Jadi Melakukannya Karena Kita Akan Punya Integritas Tadi Kan Sama Tuh Karena Kata Para Ahli Apa Namanya Spiritual Musibah Bencana Penderitaan Rasa Sakit Apa Namanya Ya Rasa-rasa Yang Muruk-muruk Itu Itu Kan Muncul Karena Kita Tahu Sesuatu Itu Salah Secara Pengetahuan Tapi Kita Tetap Melakukannya Pada Tinggal Terakhir Omongan Seperti Saya Tadi Pada Tinggal Terakhir Susah Susah Apa Karena Banyak Orang Misalnya Tahunya Luaran Kalau Ada Satu Orang Ngomong Tentang Mas Rozi Ini Jahat Misalnya Terus Orang Tahu Mas Rozi Tahunya Dari Omongan Orang Itu Maka Jahat 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 Rozi Salah Susah Susah Kita Marah Jadi Dari Nanti Kesitu Kita Akan Sinkron Bahwa Ada Orang Saya Bisa Sabar Tapi Kalau Terus Terusan Sama Saya Bila Saya Bisa Marah Akhirnya Kesalahan Dibalas Kesalahan Makanya Dalam Al-Quran Ada Ayat Yang Mengatakan Bahwa Orang Yang Bersabar Demi Ridho Allah Lalu Melaksanakan Salat Menapkakan Sebagian Artanya Terang Terang Dan Dan Yang Membalas Kejahatan Dengan Kebaikan Maka Allah Akan Memberi Tempat Terakhir Keindahan Itu Membalas Kejahatan Dengan Kebaikan Mungkin Mudah-mudahan Kita Bisa Mencapai Kesitu Tapi Latihan Zikir Itu Secara Sosial Itu Kesitu Bukan Hanya Mengingat Allah Tulus Tapi Secara Sosial Tetap Kotor Dan Sebabanya Karena Kan Gini Jangan Kan Usia Seperti Kita Usia Dewasa Anak Anak SMP SMA Untuk Supaya Mereka Menjadi Benar Pengetahuannya Udah Cukup Udah Cukup Kalau Untuk Menjadi Orang Benar Udah Tahu Udah Cukup Mereka Dan Persoalannya Bukan Karena Tidak Tahu Untuk Menjadi Benar Itu Karena Ada Hal Lain Itu Ada Ego Ada Nafsu Ada Gengsi Ada Macam Macam Yang Jelaskan Dia 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 Akan 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 Muncul Ketika Yang Kotor Kotor Dalam Pengertian Fisik Dalam Pengertian Bahkan Metafisik Yang Psikologis Sekala macam Itu bersih Kalau Tidak Kalau Itu Tidak Agak Susah Jadi latihannya Seperti itu Sehingga Nanti Dengan Sendirnya Otomatis Kita Akan Ngomong Hanya Yang Benar Saja Kita Akan Melakukan Sesuatu Yang Dibenarkan Oleh Pengetahuan Kita Ini Belum Melaksanakan Istilah Al-ilmu Imam Amal Belum Musiwah Di Berbagai Tempat Terjadi Karena Kita Melakukan Sesuatu Yang Banyak Yang Tidak Sesuai Dengan Pengetahuan Kita Sekiranya Itu Mas Waji Iya Dalam Konteks Sehari-hari Sebetulnya Bagaimana Kita Bukan Mengalah Tapi Bagaimana Kita Menghadapi Orang Yang Menggunjing Kita Atau Mengendalikan Amarah Kira-kan Begitu Ya Itu Memang Susah Itu Berat Sekali Dan Puasa Sebetulnya Menyediakan Medium Untuk Kita Berlatih Itu Jadi Bersyukur Di dalam Di Umat Islam Kita Disediakan Bulan Ramadan Dan Kita Bisa Mengisinya Dengan Tarawih Kita Banyak Bonus Bonusnya Ramadhan Ini Banyak Bonusnya Dan Itu Sebetulnya Kita Memanfaatkan Berbagai Fasilitas Yang Disediakan Allah Di Dalam Bulan Suci Ramadhan Ya Memang Berat Tapi Memang Latihan Itulah Yang Diinginkan Di dalam Melalui Ramadhan Seperti Yang Sampaikan Penafis Saya Ingat Kata Cahandur Soal Mengapa Penting Bulan Ramadhan Ini Karena Problem Terbesar Masyarakat Itu Menghadapi Orang Yang Menjalankan Sesuatu Yang Tidak Baik Lalu Merasa Itu Baik Itu Kata Cahandur Di Buku Pesan Tuhan Takwa Nah Kalau Kita Sampai Stadium Itu Ini Mengelapetaka Kata Cahandur Dan Itulah Kenapa Puasa Itu Penting Untuk Membuat Kita Jadi Suci Lagi Menyusikan Diri Kita Jadi Memang Tadi Disampaikan Memang Menjadi Semacam Momentum Menjadi Momentum Wadah Kita Untuk Melatih Rohani Kita Menjaga Lisan Kita Menjaga Akhlak Kita Dimana Itu Betul Kita Bisa Betul Mengendalikan Itu Nah Problemnya Kan Itu Tadi Apa Namanya Di dalam Masyarakat Kita Selalu Kita Berada Di dalam Era Dimana Orang Itu Mudah Sekali Mencibir Mudah Sekali Ikut Campur Pada Soal-soal Yang Bukan Menjadi Konsendia Di Medsos Misalnya Kita Bicara Ini Kita Tiba-tiba Ada Orang Yang Komentar Dan Mengajari Dan Itu Biasa Jadi Ada Orang Yang Merasa Perlu Untuk Berkomentar Ada Orang Yang Merasa Perlu Untuk Mengatur Orang Lain Ini Gimana Ini Era Dimana Kita Merasakan Itu Sejak Media Sosial Itu Jadi Masuk Ke Ruang Kita Ya Itu Juga Itu Kan Menjadi Sumber Sumber Penyakit Jadi Bahwa Penyakit Itu Seringkali Dilahirkan Oleh Suatu Pikiran Yang Memikirkan Sesuatu Yang Tadi Saya Bilang Bukan Urusannya Pertama Bukan Urusannya Kedua Dia Tidak Punya Kekuatan Untuk Mengendalikan Apa Yang Dia Inginkan Tadi Nah Maka Puasa Itu Kan Tadi Saya Bilang Puasa Itu Harus Sampai Kepada Imsak Pada Pikiran Imsak Itu Penting Imsak Tingkat Pikiran Ini Karena Pada Orang-orang Tertentu Yang pada Umumnya Di Masyarakat Itu Pikiran Yang kemudian Menjadikan Mengarahkan Seseorang Berbuat Sesuatu Nah Maka Kita Orang yang Puasa Ini kan Nilai Akhir Dari Puasa Itu Adalah Kita Puasa Dari Sesuatu Pertama Yang bukan Urusan Kita Kedua Dari Sesuatu Yang Buruk Dan Dari Sesuatu Yang Tidak Bernilai Jadi Puasa Makanya Orang Yang Melakukan Pada Tarekat Tertentu Seorang Sali Itu Tahap Pertamanya Itu Adalah Diam Diam Dia Tidak Boleh Diam Dan Untuk Mencegah Diam Atau Tidak Banyak Bicara Dan Komentar Itu Dia Harus Meninggalkan Berkerumun Dengan Banyak Orang Karena Kadang-kadang Kita Suka Tidak Terkenali Untuk Tidak Berkomentar Maka Diam Itu Menjadi Kata Kunci Pertama Bagi Seorang Salik Nanti Yang Lainnya Banyak Lagi Tapi Diam Itu Bukan Puasa Diam Diam Untuk Tidak Berkata Yang Tidak Ada Manfaatnya Kedalam Hadis Ada Kebaikan Islam Itu Adalah Meninggalkan Sesuatu Yang Tidak Ada Manfaatnya Dan Sebagian Besar Dalam Konteks Melakukan Yang Tidak Bermanfaat Atau Meninggalkan Yang Tidak Bermanfaat Itu Pada Konteks Lisan Maka Lisan Itu Menjadi Kata Kunci Pertama Orang Yang Berakhlak Mulia Kan Di Ayat Quran Sering Dikatakan Ya Ayuhal Zina Aman Itaqulloha Wakul Kaulan Sadida Kaulan Lisan Wahai Orang Orang Yang Beri Eman Ditaqullah Kalian Kepada Allah Dan Katakan Ucapkan Sesuatu Yang Benar Sesuatu Yang Baik Karena Ucapan Nabi Kan Pernah Kepada Muaz Sahabat Sahabat Nabi Ya Muaz Kata Nabi Kamu Mau Tahu Aku Beritahu Tentang Sesuatu Yang Membuat Orang Banyak Masuk Neraka Ya Nabi Apa Nabi Menyelunjuk Ini Lisan Betul Nabi Banyak Orang Tersungkur Kenderaka Karena Lisannya Emang Apa Kata Nabi Itu Orang Orang Yang Tersungkur Kenderaka Itu Karena Tidak Menjaga Lisannya Makanya Dalam Mahfujat Kan Ada Istilah Bagus Salamat Insan Fih Lisan Itu Seperti Penjemahan Itu Jadi Lisan Omongan Itu Kuasa Itu Harus Sampai Kelisan Artinya Kalau Ditanya Omongan Baik Jawab Baca Lisan Jangan Diam Tapi Kalau Malay Kita Kalau Ngomong Ini Gak Ada Manfaatnya Diam Kalau Masih Gak Ada Mata Masih Ngoce Masih Ngomong Bahkan Buka Aib Sekarang Itu Puasanya Bukan Hanya Tidak Dapat Jazak Tapi Sebaliknya Dia Mendapat Dosa Karena Dia Telah Melanggar Hadis Hadis Nabi Hadis Hadis Nabi Yang Keseharian Itu Kenapa Sekarang Hirup Dimensal Segala Macam Itu Karena Meninggalkan Nilai-nilai Yang Yang Sebetulnya Keseharian Yang Sudah Setiap Para Daiki Menyampaikannya Misalnya Soal Aib Itu Menarik Jadi Apa Namanya Berbahagialah Orang Yang Sibuk Ngurusin Aibnya Diri Sendiri Tinggal Dia Lupa Aib Orang Lain Sekarang Kebalik Di Merset Orang Merasa Bahagia Kalau Dia Mengumar Memuka Aib Orang Lain Seolah Dia Tidak Punya Aib Orang Yang Sekarang Ngomong Saya Bersama Ini Orang Kayak Malekat Aja Semua Orang Buruk Itu Kebalikan Dari Hadis Itu Karena Kebalikan Dari Pedoman Pedoman Kebenaran Itu Maka Hidupnya Kita Sebaik Terutama Secara Individual Juga Beratak Kepada Sosial Itu Menjadi Tidak Baik Jadi Itu Sebetulnya Bahwa Dari Nilainya Yang Kita Sudah Tahu Sudah Tahu Sudah Tidak Usah Mesantren Kan Tau Kayak Itu Dia Banyak Sekali Orang Yang Mengatakan Habis Habis Terhana Gitu Mas Oke Ya Panafis Ini Terkait Dengan Fenomena Flexing Flexing Itu Memamerkan Kekayaan Ke Publik Ya Untuk Inilah Untuk Meraih Saya Tau Mungkin Ada yang Konten Ada yang Untuk Meraih Tapi Menimbulkan Iri Iri dari Sebagian Kalangan Katakannya Memang Hidupnya Dimaksudkan Untuk Mengejar Kekayaan Tadi Nah Lalu Kemudian Ada Fenomena Orang Beribadah Di ruang Publik Mempertontonkan Ini ya Mempertontonkan Apa ya Mungkin Orang bilang Kesalahan Di ruang Publik Yang terjadi Yang terjadi Belakangan Juga kan Kita tahu Di Di Bebagai Tempat Ada Ada Solat Di Jalan Raya Gitu Kan Kemudian Mengaji Mengajinya Betul Artinya Dari Penafis Bilang Ya Mengajinya Tentu Saja Itu Dianjurkan Tetapi Berkerumuh Dalam Di ruang Publik Nah Itu Fenomena Itu Berimbas Apakah Itu Berimbas Pada Kesehatan Spiritual Apa namanya Kesehatan Mental Itu Gimana Melihat Fenomena Seperti itu Pak Nabis Ini Menarik Yang terakhir Yang soal Kesalahan Dipublikasikan Jadi Rupanya Itu Ada Hadis Banyak Sekali Yang Nabi Mewanti-wanti Kata Nabi Aku takut Terjadi Pada Umatku Sesuatu Yang Kata Nabi Membuat Mereka Sirik Lalu Ada Sahabat Tanya Emang ada Umatmu Yang Sirik Ada Tapi Kata Nabi Siriknya Bukan Lagi Menyembah Berhala Bukan Kayak Sirik Yang Kita Bayangkan Dulu Siriknya Itu Kata Nabi Itu Mansoma Fakod Ashroka Mansoma Yuroi Fakod Ashroka Barang Siapa Yang Berpuasa Tapi Dipamerkan Puasanya Maka Dia Ashroka 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 Waman Shola Yuroi Fakod Ashroka Waman Tasodako Yuroi Fakod Ashroka Jadi Sedekah Sholat Puasa Yang Dipamerkan Itu Bukan Hanya Tidak Bernilai Tapi Kata Nabi Itu Sirik Itu Nabi Takutkan Sama Itu Iban Mansola Tadi Jadi Tolong Mas Wajib Disut Saya Mau Sholat Tahajud Jadi Konten Saya Bahkan Susah Untuk Sudirnya Sendiri Jadi Kebaikan Dan Itu Saya Lihat Kehebatan 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 Iblis Yang Luar biasa Sekarang Orang Tidak Merasa Walaupun Tetap Kalau saya Diskusi Secara Spiritual Tingkat Tinggi Pada Teman Saya Misalnya Masih Tetap Baiklah Kita Memamerkan Kebaikan Daripada Memamerkan Keburukan Kalau Kita Daripada Ya Oke Misalnya Memamerkan Kezaliman Ini Memamerkan Sholat Sholat Tahajud Tapi Secara Nilai Terdalamnya Itu Tadi Nabi Dastin Mengatakan Tadi Yang Pertama Yang Memamerkan Ketayaan Ini Lebih Buruk Karena Memiliki Efek Yang Membahayakan Ada Orang Yang Ingin Cepat Kaya Hina Tertipu Ada Orang Yang Prustasi Hidupnya Karena Aku Udah Kerja Puluhan Tahun Baru-baru Punya Mobil Satu Eh Baru-baru Punya Mobil Apa Itu Perari Yang Dipamerkan Itu Usah Misalnya Nah Jadi Apa Yang Saya Sebut Bahaya Efek Buruk Ini adalah Kecemburuan Secara Sosial Efek Buruknya Adalah Menemulkan Hawa Nopso Pada Individu Yang Mengikuti Berita-berita Itu Dan Yang Lainnya Lagi Apa Dia Ingin Mendapatkan Sesuatu Secara Instan Makanya Dia Mendapatkan Sesuatu Untuk Supaya Orang Mendapatkan Sesuatu Tidak Terlalu Berkeringat Tapi Ingin Cepat Dapat Banyak Kekayaan Menurut saya Memang Artis Artis Mungkin Apa Namanya Jangan Berlebih Itu Kan Al-Quran Selalu Mengatakan Jangan Berlebih Biasa 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 Itu Wajar Bahkan Orang-orang Hebat Bahkan Orang-orang Hebat Itu Dia Di Tengah Orang-orang Yang Sedang Berkebutuhan Terhadap Kekayaan Misalnya Terhadap Ekonomi Maka Dia Menyederhanakan Hidupnya Menyesuaikan Maka Kesederhanaan Itu Itu Menjadi Kan Di pesantan-pesantan Modern Kesederhanaan Itu Menjadi Motopono Ada Keikhlasan Ada Kesederhanaan Kesederhanaan Itu Itu Kan Sering Diartikan Gini Kesederhanaan Itu Kita Butuh Sesuatu Lalu Kita Mampu Mengadakan Atau Membelinya Bisa Itu Kita Butuh Mobil Dan Kita Bisa Membelinya Kita Beli Mobil Masih Sederhana Tapi Kalau Kita Tidak Butuh Mobil Lima Tapi Kita Beli Mobil Lima Karena Kita Mampu Itu Masih Sederhana Sederhana Itu Yang Dibutuhkan Kita Mampu Tapi Ada Satu Kata Kunci Lagi Dari Sederhana Itu Tidak Mencolok Kalau Hidupnya Dia Sederhana Itu Tidak Mencolok Dia Tadi Yang Mas Raja Bila Mencolok Dia Karena Mencolok Dia Tidak Sederhana Karena Tidak Sederhana Berarti Dia Tidak Melampaui Batas Dan Kalau Melampaui Batas Itu Efek Buruk Buat Yang Bersangkutan Dan Buat Orang Sekitarnya Itu Banyak Sekali Terjadi Nanti Orang Yang Memamerkan Kekayaan Itu Dia Terus Naik Mungkin Sekali Dia Punya Mobil Mewah Dipamerkan Dia Bahagia Kalau Terus Anda Pamerkan Dia Menjadi Tidak Bahagia Lagi Cari Lagi Yang Lagi Karena Sesuatu Yang Merasa Bahagia Itu Kalau Sekali Dua Kali Kalau Ketiga Kempat Udah Biasa Lagi Karena Itu Di Puasa Ini Menurut Saya Itu Menjadi Satu Latihan Menjadi Satu Latihan Karena Ujung Dari Memamerkan Termasuk Memamerkan Kesalahan Tadi Itu Itu Adalah Awal Dari Lahirnya Kesakitan Lahirnya Penderitaan Karena Orang Banyak Kan Kita Tahu Banyak Orang Belum Lama Ini Banyak Juga Seorang Artus Yang Komedi Bahagia Kaya Raya Tapi Matinya Bunuh Diri Kenapa Itu Uang Uang Udah Banyak Terkenal Dia Dilulukan Tapi Peninggalnya Dia Bunuh Diri Nah Ini Hati-hati Kenapa Karena Ternyata Kehausan Secara Materi Itu Tidak Pernah Berakhir Maka Puasa Puasa Ada 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 Juga Orang Yang Belum Jadi Artis Nggak Punya Apa- Apa Tapi Semuanya Artis Yang Kayak Raya Kan Ada Itu Kan Lebih Nggak enak Lagi Kita Dengar Tapi Siap Kira-kira Kalau Sudah Berlebihan Itu Coba Puasa Ini Menjadi Satu Bahan Introspeksi Introspeksi Malah Kata Eric Fromm Misalnya Dalam Buku The Science Society Itu Buku Yang Sudah Klasik Coba Orang-orang Sekarang Penghuni Rumah Sakit Apakah Sebagian Besar Karena Mereka Kurang Makanan Atau Kelebihan Makanan Sebagian Besar Karena Kelebihan Makanan Iya Ada Darah Tinggi Gula Darah Kolesterol Diabet Itu Karena Makannya Kebanyakan Banyak Masuk Gula Banyak Masuk Coba Orang-orang Yang Makan Sedikit Miskin Itu Tukang Walaupun Makan Nasi Sepering Penuh Tapi Karena Tenaganya Fisiknya Dipakai Habis Terbakar Tetap Sehat Kita Sudah Makannya Banyak Bergizi Kerjanya Kan Di kantor Tidak Bergerak Segala Macam Karena Kebanyakan Puasa Ini Bagian Dari Cara Melihat Itu Jadi Kata Eric Fromm Itu Duma Sakit Duma Sakit Jiwa Itu Siapa Yang Mohoni Orang-orang Kaya Orang-orang Terkenal Orang-orang Artis Dan Sebagian Besar Maka Risetnya Eric Fromm Itu Tingkat Bunuh Diri Pembunuhan Dan Alkoholisme Itu Terjadi Pada Negara Maju Justru Negara Berkembang Pada Miskin Rendah Sekali Pembunuhan Alkoholisme Jadi puasa Itu Salah Satunya Kita ingin Empati Kepada Miskinan Kelaparan Itu Ujungnya Pada Kesehatan Terutama Pada Saat Idul Adha Kita Potong Kambing Itu Banyak Sekali Orang Masuk Rumah Sakit Karena Dia Makan Berlebihan Dan Setelah Idul Fitri Juga Sama Bulan Awal Nanti Banyak Orang Nggak 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 Pas Dia Buka Nidul Fitri Dia Makan Semua Yang Ada Itu Bahkan Kan Kita Pesta Nidul Fitri Itu Kan Yang Tidak Pernah Makan Daging Itu Hati-hati Karena Efek Puasa Itu Tidak Boleh Kemudian Terjadi Pada Saat Puasa Saja Jadi Bagaimana Hari-hari Setelah Puasa Kesehatan Yang Sudah Terbentuk Pada Puasa Itu Tetap Terjaga Maka Maka Disitu Puasa Kata Kata Syekh Abdul Kodir Jalani Banyak Orang Berpuasa Tapi Sebetulnya Dia Buka Karena Dia Makan Minum Tapi Makan Minum Yang Sangat Sederhana Yang Dibutuhkan Saja Tapi Banyak Orang Yang Banyak Orang Berpuasa Secara Fisik Tidak Berpuasa Tapi Banyak Orang Yang Tidak Berpuasa Dia Berpuasa Karena Dia Jaga Sesuatu Jadi kan Kelebihan Kelebihan Itu Karena Kita Napsu Kita Yang Tidak Terjaga Makan Cukup Misalnya Sekian Gram Tapi kan Napsu Kita Masih Terus Apalagi Makanannya Ada Dan Enak Jadi Puasa Ini Banyak Sekali Kalau Candel Secara Tegas Puasa Ini Mendiktat Kita Untuk Menjadi Orang Modern Orang Modern Itu Dia Harus Relak Mendunda Kesenangan Kesenangan Sesatnya Demi Kesenangan Yang Lebih Panjang Seperti Nabi Ibrahim Dan Puasa Itu Ada Latihan Yang Paling Efektif Yang Pagi Kita Biasa Ditunda Sama Kita Jangan Siang Kita Biasa Makan Tunda Jangan Soalnya Tunda Ke maghrib Di maghrib Ada Kebahagiaan Yang Luar Biasa Nah Itu Sama Setelah Maghrib Setelah Awal Kita Harus Terus Ada Kebahagiaan Lain Apa Puasa Yang Tadi Puasa Fisik Puasa Pikiran Puasa Ati Puasa Jiwa Tadi Itu Itu Akan Membuat Kebahagiaan Kata Si Kepada Jalan Hidup Kita Menuju Surga Kebahagiaan Yang Kata Hades Kan Buat Yang Puasa Ada Dua Kebahagiaan Kan Kalau Tapsir Yang Sifatnya Sariah Kan Kebahagiaan Kebahagiaan Itu Dua Yaitu Pada Saat Buka Dan Pada Saat Lihat Hilal Artinya Itu Fitrisawal Pada Saat Maghrib Dan Pada Saat Lebaran Itu Kebahagiaan Tapi Kalau Secara Spiritual Bukan Itu Lagi Jadi Puasa Itu Apa Namanya Buat Orang Yang Berpuasa Mendatangkan Dua Kebahagiaan Kebahagiaan Pertama Dia Bisa Masuk Surga Dan Kebahagiaan Kedua Dia Bisa Melihat Allah Itu Melihat Allah Bagaimana Nanti Melihatnya Wallah Alam Kita Tidak Bisa Jelaskan Tapi Perasaan Nanti Buat Orang Yang Pusus Melihat Dan Berjumpa Dengan Allah Itu Kebahagiaan Yang Luar Biasa Oke Panafis Ada Dua Pertanyaan Ini Pertanyaan Menarik Jadi Perlu Kita Kasih Waktu Untuk Bisa Dijawab Yang Pertama Dari Panji Hartono 14 Di Surat Al-Isra Ayat 36 Salah Satu Instrument Yang Dimintai Pertanggungjawaban Adalah Al-Fu'ad Mohon Penjelasan Yang Lebih Rinci Karena Nafis Tentang Tingkatan Hati Termasuk Al-Fu'ad Dan Rervansinya Dengan Perintah Puasa Yang Kedua Tentang Dari Mohamad Ihsan Mohamad Ihsan AR Bagaimana Pandangan Mas Nafis Tentang Ungkapan Tidurnya Orang Berpuasa Adalah Ibadah Yang Pertama Ya Fu'ad Tadi kan Saya Bicara Empat Stesen Hati Fu'ad Itu Dalam Kajian Spiritual Disebut Cahaya Ma'rifat Kita tahu Ma'rifat Pengetahuan Allah Dan Secara Spiritual Saya Mengutip Ucapan Yang Umar Bin Khattab Misalnya Aku Mengetahui Tuhan Dengan Ilmu Tuhan Jadi Ma'rifat Itu Ilmu Yang Diberikan Oleh Allah Supaya Kita Bisa Mengenal Allah Maka Fu'ad Itu Sebetulnya Puasa Itu Nanti Mendidik Kita Membawa Kita Kalau Iman Wahti Saban Puasa Kita Itu Dia Akan Memperoleh Sinar Ma'rifat Nah Kalau Sudah Ma'rifat Karena Dia Pengetahuan Tuhan Dan Dia Mengenal Tuhan Dengan Pengetahuan Tuhan Tadi Itu Maka Hidupnya Menjadi Wise Hidupnya Menjadi Terbuka Hidupnya Menjaga Dari Perbuat Dari Perlakunya Supaya Tidak Menyakiti Orang Lain Tidak Malah Sebaliknya Kalau Ada Orang Memperoleh Cahaya Ma'rifat Artinya Puannya Hidup Tapi Dia Kemudian Sombong Sombong Nyinyir Banyak Komen Pemburukan Orang Ya Batal Sama 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 Dengan Orang Haji Ciri-ciri Haji Mabrur Mabrur Dari Kata Birun Itu Haji Yang Baik Haji Yang Sangat Ya Excellent Tapi Kalau Dia Misalnya Pulang Dari Haji Tetangganya Datang Terus Cerita Alhamdulillah Selama Di Sehat Gak Tinggal Sholat Sekalipun Tapi Itu Ada Temen Saya Tidur Terus Di Mekah Nah Itu Apa Yang Mabrun Disitu Sudah Batal Mabrun Jadi Dia Menceritakan Ngomongin Orang Lain Contohnya Itu Jadi Pu'an Dia Orang Yang Memperoleh Ma'rifat Allah Yang Pu'annya Aktif Tadi Yang Ditanya Tadi Dia Mencapai Cahaya Ma'rifat Efek Sosial Tadi Tidak Mau Membuka Aib Orang Lain Terhadap Walaupun Aib Yang Dilihat Yang Tadi Aib Tuh Tidur Mulu Dari Mekah Saya Ajak Ke Ka'bah Masyid Haram Untuk Salah Subuh Dia Malah Tarik Selimut Itu Aib Jadi Orang Yang Ma'rifat Dia Menutup Sesuai Perintahan Nabi Ini Habis Ini Sejak Orang Orang Di Kelas Satu Pesan Ternyata Sudah Dihapalin Sekarang Itu Dilanggar Oleh Pemburu Konten Itu Pemburu Konten Macem-macem Itu Kan Dia Kebalikan Betul Bahwa Dia Senang Kalau Mengumar Aib 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 Orang Lain Dan Dia Lupa Pada Aib Dia Sendiri Padahal Hadisnya Orang Yang Berbahagia Itu Orang Yang Senang Mikirin Aib Sendiri Dan Lupa Pada Aib Orang Lain Enak Enak Kalau Sama Berat Itu Malaik Itu Ciri Mabru Macam Ada Cerita Yang Channel Pena Cerita Ini Cerita Imajin Tiba-tiba Malaikat Dipanggil oleh Allah Ini Cerita Dari Channel Kata Allah Malaikat Kamu Cek Para Penghuni Neraka Aku Merasa Ada Yang Salah Masuk Neraka Harusnya Dia Masuk Surga Siap Tuhan Datang Ke Neraka Itu Orang Ahli Neraka Ada Apa Malaikat Ada Apa Aneh Malaikat Kan Opsi Ke Neraka Ada 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 Malaikat Ini Ada Perintah Dari Allah Katanya Ada Orang Salah Masuk Neraka Ucap Pasti Aku Itu Pasti Aku Itu Semua Orang Yang Menganggap Bidinya Masuk Neraka Apa Kamu Merasa Salah Masuk Neraka Aku Harus Masuk Surga Nama Kamu Siapa Apa Alasan Aku Udah 99 Kali Berhaji Masa Aku Masuk Neraka Bener Kamu Harusnya Neraka Nggak Salah Ada Aku Terhajun Paling Seminggu Tiga Kali Harus Aku Masuk Surga Dicek Enggak Kata Malaikat Kamu Yang Betul Kenapa Aku Pasuk Surga Kamu Nggak Ikhlas Kamu Ria Semua Orang Merasa Merasa Salah Masuk Neraka Tiba-tiba Ada Satu Orang Di Pojokan Dia Menunduk Nunduk Dia Kata Malaikat Pak Bapak Nggak Protes Yang lain Sudah Protes Semua Masuk Neraka Bapak Diam Aja Pas Dia Nangis Ya Allah Malaikat Sampaikan Kepada Allah Di Antara Semua Ahli Neraka Aku Yang Paling Pantas Masuk Neraka Kenapa Salatku Kadang-kadang Susah Puasaku Banyak Tantai Bicik Kalau Malaikat Dia Yang Masuk Neraka Ini Bapak Harus Masuk Surga Itu Fuad Disitu Jadi Tidak Lalu Kemudian Merasa Masuk Neraka Padahal Dia Cocok Masuk Neraka Yang Kedua Tadi Apa Yang kedua Mas Yang kedua Tadi Soal Tidurnya Orang Berpuasa Adalah Ibadah Itu Bagaimana Pendapat Memang Jadi Tidurnya Orang Yang Berpuasa Itu Berpahala Itu Kan Pertempuran Antara Nafes Diri Tadi Itu Diri Itu Kan Yang Sesungguh Nafes Itu Selalu Bercenderun Kepada Keburukan Jadi Kalau Kita Berdiam Diri Itu Biasanya Khayalan Khayalan Nafes Kita Itu Mengarahkan Kita Untuk Memikirkan Melakukan Nyengir Dan sebagainya Mikir Keburukan Keburukan Orang Yang Muncul Dengan Tiba-tiba Apalagi Pada Saat Puasa Itu Bagi Orang-orang Tertentu Memudahkan Orang Untuk Berbuat Jahat Mudah Marah Misalkan Karena Lapar Mudah Macam Mudah Kesel Sama Orang Nah Buat Orang-orang Seperti Itu Tidur Lebih Baik Tapi Buat Orang-orang Yang Sudah Bisa Melakukan Aku Bisa Jikir Habis Salat Tidur Tentu Itu Rata-rata Pada Umumnya Tidak Lu Kemudian Ya Udah Aku Tidur Tidur Itu Adalah Apa Namanya Untuk Mencegah Dorongan Nafsu Karena Nafsu Amar Bisu Itu Nafsu Tiranik Nafsu Yang Menguasai Kita Mengajak Kita Kepada Berbagai Keburukan Jadi Digambarkan Seperti Binatang Buas Dalam Diri Kita Makanya Ada Istilah Nafs Nafs Itu Atau Ego Yang Kita Sebut Itu Dia Tuan Yang Buruk Tetapi Budak Yang Baik Tidak Bisa Kita Hilangkan Itu Nafs Tapi Dia Harus Kita Taklukan Kita Tundukan Nah Tidur Itu Buat Orang Awam Itu Paling Tidak Bisa Tidak Diganggu Oleh Nafs Yang Tiranik Tadi Tentu Ini Hadis Memang Jadi Oh Gitu Tidak Berpahala Iya Daripada 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 Tidak Betul Betul Berpahala Jadi Penjelasannya Salah Satunya Ada Penjelasan Lain Yang Sifatnya Spiritual Kan Yang Sifatnya Spiritual Yang Banyak Orang Bodoh Orang Orang Bodoh Sholat 100 Alim Tidur Pahalanya Orang Alim Yang Tidur Kan Bisa Gitu Nah Karena Spiritual Itu Alim Yang Tidur Alim Yang Hatinya Selalu Hidup Tidur 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 Lebih baik Jadi Awam Sholat 100 Karena Alim Yang dimaksud Yang hatinya Kata Si Abdul Qadir Jalani Dalam Sirul Asrar Sudah Terbuka Dan Terisi oleh Cahaya Cahaya Allah Karena Itu Walaupun Dia tidur Dia Sholah Ilah Allah Connected To God Kita Tidur Tidur Beneran Pas Mimpi Dikejar Anjing Alim Yang Diceritakan Yang Lebih Baik Dari Awam Sholat 100 Sholat Itu Adalah Alim Yang Hatinya Sudah Bercahaya Sudah Makrifat Sehingga Dia Koneksi Kepada Allah Kontinus Menerus Itu Emang Bisa Mas Mas Ada Orang Yang Bisa Bisa Tapi Tidak Simsalabim Latihannya Dari Nol Dari Satu Dari Dari Ada Orang Yang Angkat Ban Depannya Emang Orang Yang Langsung Belajar Bisa Langsung Begitu Teman Saya Saya Bersepeda Teman Saya Soan Ada Teman Saya Berempat Yang Satu Udah Jago Satu Belum Jago Saya Biasa Jago Jago Ada Speed Bump Pas Polisi tidur Diangkat Langsung Pas Di belakang Teman Saya Begitu Langsung Jatuh Luka Kakinya Contohnya Itu Jadi Tidak Simsal Kalau Berpikir Tadi Itu Ada Ulama Hatinya Itu Apa Bisa Ada Cuma Kita Sekaligus Harus Latihan Latihan Membuka Hati Tadi Karena Hati Itu Harus Dibuka Karena Banyak Hati Kata Al-Hikam Itu Banyak Orang Orang Yang Sekarang Hatinya Mati Yang disebut Min Alamati Mautil Kolbi Tanda Tanda Hatinya Yang Mati Hati Seseorang Mati Adalah Dia Tidak Merasa Sedih Ketika Dia Meninggalkan Ketaatan Kepada Allah Dan Dia Tidak Merasa Menyesal Ketika Dia Melaksanakan Larangan Allah Itu Berarti Hatinya Udah Mati Latihannya Bagaimana Ya Itu Harus Menyendiri Meditasi Lakihan Itu Banyak Orang Kembali Lagi Mati Hatinya Saya Kira Itu Mas Soal Buat Tadi Eh Soal Buat Dan Soal Yang Terakhir Tadi Soal Yang Kedua Tadi Soal Tidur Oke Pan Hafiz Ini Gak Kerasa Ini Asik Sekali Ngobrolnya Gak Kerasi Kita Lewat Waktu Dari Yang Kita Rencanakan Jam Lima Kita Selesai Tetapi Tetapi Dalam Obrolan Yang Begitu Mengalir Saya Kira Ada Banyak Sekali Insight Pengetahuan Yang Kita Dapat Pada Sore Hari Ini Terkait Dengan Substansi Berpuasa Soal Fu'at Soal Hati Soal Ruhani Jadi Puasa Empat Tingkatan Tadi Station Tadi Kita Berharap Kita Membawa Oleh Pengetahuan Pada Sore Hari Ini Dan Tadi Sampaikan Sedikit Saja Soal Bahwa Puasa Itu Soal Habituasi Jadi Soal Pembiasaan Diri Soal Riyadoh Dimana Tidak Semuanya Itu Sekali Jadi Pasti Ada Prosesnya Dimana Kita Bisa Menjadi Seorang Hamba Yang Semoga Kita Menjadi Dekat Dengan Allah Dan Seluruh Hati Kita Terarah Kepada Allah Jadi Ada Substansi Yang kita Kejar Bukan Sekedar Target Hafal Apa Namanya Ta'al Hatam Satu Juj Setiap Hari Tetapi Kita Betul-betul Mendalami Bacaan Kita Mendalami Ibadah Kita Sehari-hari Jadi Dia Dia Melatih Empati Dan Semacam Memberi Jeddah Dari Aktivitas Aktivitas Yang Supaya Kita Terarah Untuk Selalu Berbuat Baik Teman-teman Sekalian Terima kasih Banyak Sudah Berkenan Hadir Dan Bertahan Sampai Akhir Panafis Terutama Terima Kasih Banyak Sudah Berbagi Pada Sore Hari Kita Kembali Esok Hari Di Jam Yang Sama Jam Sampai Jam 5 Besok Ada Dr. PNU Dan Dosen Universitas Negeri Seri Kulau Jakarta Saya Kira Itu Terima Kasih Teman-teman Kita Kembali Lagi Esok Hari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh